Intro Coba kita buka ke bawahnya yang seperti apa hasilnya biar para sahabat tahu semua Yang atas sudah tunasnya sudah tumbuh Yang bawah yang nempel ke pohonnya seperti apa Masih bahaya enggak ini Opora bahaya tah Kan seperti itu para sahabat Oh ini masih ada plastiknya satu lagi Ini sangat kuat mengikat Nah waduh ada semutnya Ini seperti ini hasilnya seperti ini para sahabat Ini hasilnya seperti ini para sahabat Kita dekatkan Sudah tumbuh tunas bawahnya masih seperti ini Ada semutnya ini ya Allah Semutnya banyak Nanti kita ikat aja para sahabat semua ya Biar nanti jadi tambah kuat Melekat pada pohonnya gitu loh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi jambu air Indonesia Gimana kabarnya para sahabat penghobi jambu seluruh Indonesia Semoga para sahabat semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya baik-baik saja Ketemu lagi Cakawan channel di kesempatan ini ingin berbagi pengalaman Tentang memilih cabang atau batang untuk disambung sisip Yang keberhasilannya Bisa mencapai 100% berhasil Atau lebih mudah Pada dasarnya semua pohon jambu bisa disambung sisip ya Lebih mudah Tetapi ada kriteria-kriteria tertentu yang menghasilkan prosentase keberhasilan itu lebih tinggi Ini di kebun Cakawan channel para sahabat semua Jambu mutiara hitam sudah dibungkus pakai kerasik semua Oke ini kita tengok kita pilih pohon yang kita akan kita sambung sisip Kondisi kebun di Cakawan channel seperti ini para sahabat semua ya Pendek-pendek semua Tapi perdu semua Memudahkan merawat, memanen, menyemprot dan lain sebagainya ya Kita kondisikan pohonnya tidak tinggi Oke kita tengok pohon yang di belakang ini Ini para sahabat semua Kita mau tengok atau memilih batang yang paling bagus untuk kita sambung sisip Ini para sahabat semua ya Ini memang dari awal kita kondisikan pohonnya tidak tunggal ya Dari bawah memang cabang seperti ini Ini cabang ini juga bisa disambung sisip Semua bisa disambung sisip Termasuk yang ini ya para sahabat semua Tapi dari sekian cabang satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, enam ini Ini yang paling bagus peluang untuk berhasil yang ini para sahabatnya Ini paling mudah masih masa pertumbuhan ya ini masih masa pertumbuhan Jadi prosentase keberhasilan jadi lebih tinggi Yang tua seperti ini pun bisa disambung sisip Tapi ini tidak mudah Untuk pemula-pemula ya para sahabat semua Untuk pemula-pemula yang paling bagus adalah pohon yang batangnya masih seperti ini Masih mudah masih masa pertumbuhannya Nanti kita aplikasikan Cara memilih cabang untuk disambung sisip Bila kondisinya seperti ini Saya sarankan milih yang ini Ya para sahabat ya Ini kita pilih Oke kita tengok hasilnya yang sudah tersambung Dan kita tengok hasilnya Oke para sahabat kita tengok hasil sambung sisip Setelah dua minggu lebih berapa hari ini Kita tengok ya sambung sisip Pada batang yang masih pada fase pertumbuhan Bukan pada batang tua Untuk pemula-pemula Belajar pada batang yang seperti ini Yang bawah kita ikat lagi biar kuat ya Yang atas Kita buka saja karena sudah pada tumbuh Atau berhasil Ini para sahabat semua Ini Tunasnya pada tumbuh semua 100% berhasil para sahabat semua ya Artinya Pada batang tua pun juga bisa Tapi untuk pemula Saya harapkan pada cabang-cabang yang seperti ini Masih pada fase pertumbuhan Ini lebih-lebih mudah Untuk berhasil Prosentase keberhasilannya lebih tinggi Pada cabang yang masih pada fase pertumbuhan Atau batang yang masih muda Tapi pada dasarnya semua bisa disambung sisip Biar kita lebih puas untuk keberhasilannya Kita pilih dulu untuk pada formula-pemula pada batang yang pada masa pertumbuhan Oke terima kasih Oke ini para sahabat hasilnya setelah beberapa bulan Ini hasilnya setelah beberapa bulan Satu Dua Ini tiga Tiga yang disini satu Nah Ini ini Empat ini Jadi dari satu cabang menjadi Empat Atau dari satu pohon menjadi empat jenis Pohon yang lain yang baru yang kita harapkan Hasilnya lebih bagus lagi Ya para sahabat semua Padasarnya semua pohon Atau batang jambu bisa disambung sisip Namun untuk memudahkan kita belajar Memudahkan kita mempraktekan Untuk pemula Diharapkan dari batang yang masih pada masa pertumbuhan Jangan batang yang tua dulu untuk belajar Kalau yang sudah senior atau Suhu-suhunya jambu Pohon seperti apapun bisa disambung sisip Ini adalah hasilnya Puas kita bisa merubah atau mengkondisikan Satu pohon menjadi beberapa jenis Dalam satu cabang ini sangat-sangat bagus ya Cuma nanti ini harus dikurangin lagi Ini dikurangin biar nanti cabangnya Lebih-lebih bebas gitu para sahabat Mungkin ini yang bisa disampaikan Para sahabatnya untuk pemula-pemula Yang ingin Berkreasi satu pohon menjadi beberapa jenis Lewat sambung sisip Ini bisa menjadi acuan Oke Terima kasih